Terpidana hukuman mati, Ferry Idam Herdiansyah alias Rian, penjagal dari Jombang, menerita luka berat menyusul penganiayaan oleh Bahar bin Smith di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Penganiayaan dengan pengerahan masa terhadap Rian diduga di picu kasus hutang-piutang antar sesama warga pinaan. Kuasa hukum terpidana mati, Ferry Idam Herdiansyah alias Rian Jombang, mendatangi Gedung Bares Krim Polri untuk melaporkan dugaan penganiayaan terhadap Riannya. Rian Jombang dikabarkan menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan Bahar bin Smith, rekan sesama warga pinaan di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Penganiayaan berawal dari penagihan hutang terhadap Bahar bin Smith sebesar 10 juta rupiah. Tak kunjung membayar, Bahar bin Smith justru melakukan penganiayaan dengan mengerahkan sejumlah masa untuk mengeroyok Rian di dalam Lapas Gunung Sindur, Senin 16 Agustus lalu. Kuasa hukum Rian juga membantah pernyataan Kepala Lapas Gunung Sindur yang menyatakan permasalahan keduanya telah diselesaikan secara damai. Saat ini Rian menderita luka parah dan tengah menjalani perawatan di klinik Lapas. Kalau dugaan penganiayaan itu kan sudah pasti ada dugaan penganiayaan, lalu ada pengeran masa, kalau kita bilang ada pengeran masa. Pertanyaan kita kan kenapa Lapas itu menjadi sangat longgar, lalu orang-orang dari luar bisa masuk ke dalam, itu pertanyaan kita. Kalau itu Lapas kan tempat untuk membinah, untuk melatih. Kenapa proses pembinaan itu tidak terjadi, yang ada persis kejadian-kejadian seperti itu. Dan lucunya kan ada orang luar masuk ke dalam Lapas. Lalu warga binaan mau dikemanakan oleh peristiwa seperti ini. Rian Jombang tengah menjalani eksekusi masa hukuman di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat setelah difonis hukuman mati atas kasus pembunuhan terhadap 11 orang di Jakarta dan Jombang pada kurun waktu 2006 hingga 2008. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Arief Tribawono, dan Dias Triawan, AI News melaporkan.